Intro Impact Kids Halo selamat pagi anak-anak Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids Apa kabarnya hari ini? Wah pasti kalian sudah siap Yuk sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya Kita minta pimpinan Tuhan Lipat tangannya matanya ditutup Tuhan Yesus yang baik kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Karena kami dapat bangun dari tidur kami yang nyenyak Saat ini kami siap Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan Tuhan tolong kami buka hati kami agar kami dapat menerima firmanmu dan dapat melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Kalian sudah siap dalam Alkitabnya? Yuk kita ambil Kita buka sama-sama dari kitab Masmur Fatsal yang ke-27 Ayat yang ke-10 Masmur 27 ayat yang ke-10 Yuk kita baca sama-sama Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku Namun Tuhan menyambut aku Sekali lagi ya Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku Namun Tuhan menyambut aku Wah bagus sekali ayat hafalan kita pada pagi hari ini Nah apakah anak-anak sedikit bingung? Kenapa ya di ayat hafalan ini Ayah dan ibuku meninggalkan aku Tapi ada Tuhan Yesus Nah kita dengarkan dulu ceritanya Ada satu anak laki-laki bernama David Dia harus tinggal di sebuah asrama Kenapa dia harus tinggal di asrama? Sebenarnya dia tidak mengerti Tetapi ibu asrama berkata kepada dia Kamu harus tinggal di sini Supaya kamu dapat merasa aman dan nyaman Ibu kamu harus pergi bekerja di tempat yang jauh Wah David sebenarnya sangat sedih Karena dia harus berpisah dengan ayah dan ibunya Tapi dia taat kepada ayah dan ibunya Sehingga pada suatu hari Ibu asrama berkata David ibu kamu sudah menunggu Hah di mana? Aku ingin bertemu dengan ibu aku Sudah setahun lamanya aku tidak bertemu dengan dia Dia sudah menunggu di tempat bermain Ayo cepat ke sana Wah David cepat-cepat berganti pakaian Dan dia turun dari tangga atas ke bawah Dia mencari ibunya dan keluar Kemana ibunya ya? Ah dia melihat di tempat taman bermain sedang duduk Dan dia memanggil dengan suara yang keras Mama Dia sangat senang sekali Dan dia sangat tidak sabar ingin memeluk ibunya Dia berlari-berlari Dan dia memeluk ibunya dengan sangat erat Ibu aku sangat kangen sekali Ibunya juga berkata aku juga kangen dengan kamu David Sudah setahun kita tidak bertemu Tapi wow lihat Kamu bertumbuh dengan sangat cepat Badan kamu bertambah tinggi Dan wow kamu kelihatan tambah ganteng Wah David sangat senang sekali bertemu dengan ibunya Lalu ibunya mengajak untuk duduk bersama-sama untuk mengobrol Dan ibunya menanyakan Bagaimana keadaan kamu David? Coba ceritakan Di sekolah kamu Kamu ngapain aja? Coba ceritakan setiap hari kamu melakukan hal-hal apa saja Wah David sangat bersemangat Dia bercerita tentang teman-teman di sekolah Dia bercerita tentang kegiatan di sekolahnya yang sangat menarik Wah David sangat senang karena dia bisa bertemu dan bercerita dengan ibunya Tapi Wah waktunya sudah habis Ibunya harus pulang Wah David sedikit kecewa dan sangat sedih Dia sedikit meneteskan air matanya Karena dia tidak ingin berpisah dengan ibunya Lalu dia berkata Ibu kapan ibu membawa aku pulang ke rumah? Wah ibunya dengan sedih berkata Saat ini kamu belum mengerti keadaan yang terjadi Maafkan ibu ya Kamu harus tinggal di asrama Di tempat yang aman Karena saat ini banyak hal-hal yang tidak bisa diceritakan kepada kamu Wah David sangat sedih dan dia harus pulang kembali ke asrama Berpisah dengan ibunya Ketika dia sedang duduk di kamar Ibu asrama datang David Kenapa kamu bersedih? Kenapa kamu menangis? Bukankah kamu harusnya senang bertemu dengan mama kamu? Iya Aku sangat senang bertemu dengan ibu aku Tapi aku sangat sedih Karena aku harus berpisah dengan dia David Mama kamu sangat sayang dengan kamu Tetapi saat ini kamu harus tinggal di tempat ini Di asrama ini Karena tempat ini adalah tempat pelindungan yang aman buat kamu Wah dia sangat sedih Tapi kata ibu asrama itu Kamu tahu ada seorang bapak yang selalu menjaga anaknya Selalu memperhatikan anak-anaknya Selalu mendengar doa-doa anaknya Kamu tahu siapa bapak itu? Hmm David mulai berpikir Ya aku tahu Dia adalah ala bapak Ya betul kata ibu asrama itu Ala bapak di surga selalu menjaga kita Selalu memperhatikan kita Dan dia tidak pernah mengecewakan kita Dia sangat sayang kepada kamu David Wah akhirnya David sangat senang Tadinya sedang sedih air mata Dia hapus dan dia bilang Aku mau berdoa kepada bapak aku di surga Supaya dia dapat menjaga ibu aku Dan juga dia dapat menjaga aku disini Nah bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah merasa kesepian? Apakah kalian pernah merasa sendirian? Atau kalian pernah kecewa? Ada orang yang sudah kalian harapkan dapat memberi bantuan? Eh ternyata dia pergi meninggalkan kita Aduh hati kita sangat sedih ya Kita sangat kecewa Tetapi di Alkitab ini dikatakan Diingatkan kembali Bahwa kita tidak boleh bersandar kepada manusia Karena kita mempunyai siapa? Allah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini Untuk menolong kita Agar kita percaya kepada dia Ketika kita percaya kepada dia Tuhan selalu menolong kita Tuhan selalu ada di sekitar kita Apakah kita perlu kecewa lagi? Perlu takut lagi? Yuk Kita harus bersandar kepada Tuhan Percaya kepada Tuhan Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita Tuhan tidak pernah salah Tuhan selalu menepati janjinya Sekarang kita berdua bersama-sama ya Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan Karena kami mempunyai Tuhan yang sangat baik Yang selalu memperhatikan kami Yang selalu mendengar doa-doa kami Kami bersyukur Tuhan Karena Engkau sudah datang ke dunia ini Untuk menyelamatkan kami Anak-anak yang suka berbuat nakal Suka berbuat salah Tapi kami yakin Tuhan Karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah Tuhan selalu menepati janjinya Terima kasih Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids Sampai bertemu dalam Impact Kids berikutnya Tuhan Yesus memberkati Impact Kids Impact Kids Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton